Pada malam ini kami dari Satuan Polres Kediri Kota melaksanakan 21 antispasi balap liar di wilayah Pagora yang mana di tengah rai selama ini sering digunakan balap liar. Kami dari Satuan Lintas melaksanakan rahasia, dari situ kami berdua menekan angka-angka lantas yang ada di wilayah Kediri Kota. Pada awalnya kami menemukan seorang wanita. Selamat malam, Mbak E. Bisa dimantingan dulu? Dari mana atau ke mana? Bisa lihat surat-suratnya? Tidak apa, Mbak? Aturannya montor gimana? Pakai helm. Helm, terus bawa surat-surat? Suratnya tiba-tiba, tiba-tiba. Yang walaupun rumahnya di sekitar situ, tapi dia tidak menggunakan helm dan tidak bawa surat-surat, serta motornya tidak memenuhi spek yang ditentukan. Tahu pelanggarannya apa? Tidak bawa helm, tidak ada sepian. Terus apa lagi? Tidak bawa surat, tahu ya. Mohon maaf, kami tindak, kami tilang. Terima, mohon, Pak, ke sana. Turun aja, turun, turun. Didorong aja, turun aja. Nah, ini kebesaran masyarakat yang sepatutnya harus berubah mindset-nya. Karena apa? Baik keluar jauh dekat, harus menggunakan helm dan bawa surat-surat demi keamanan bagi pengguna jalan. Tiba-tiba ada dua pengendara sepeda motor yang berusaha kabur, yang mana membayakan bagi pengguna jalan yang lain. Kenapa ini? Kenapa ini? Eh, berhidup, berhidup, berhidup. Kenapa ini? Kenapa? Kenapa, kenapa, Pak? Hmm? Kenapa, kenapa? Tadi kenapa mau kabur? Kabur, Pak. Saksinya banyak, loh. Saksinya banyak. Bisa dibuka dulu, ya? Iya, Pak. Simnya ada? Gak punya sim. Tadi banyak yang lihat, loh. Saya juga lihat sampai mau lari tadi. Iya, gak apa-apa sampai gak nganggur, ya. Sudah gak pakai helm, buahnya diganti kecil. Ini sementara kami telang dulu, ya. Sebaiknya bagi para pengendara sepeda motor, bila ada rahasia seperti ini, gak usah kabur dan gak usah takut. Karena dapat membaikkan diri sendiri juga pengguna jalan yang lain. Kebanyakan balap liar yang terjadi di wilayah hukum peras diri kota terjadi pada malam minggu, utamanya atau malam libur, yang terutamanya mereka masih anak pelajar, anak usaha sekolah, yang masih perlu bimbingan orang tua. lanjutkan TKP, siap, 86. Setelah kami dari Sabtan lalu lintas ke pusat diri kota, melaksanakan rahasia, kami berkondisi untuk melaksanakan antisipasi kiat balap liar yang selama ini merasakan masyarakat diri kota. Pada saat operasi balap liar di wilayah nandangan yang langsung dikembangkan oleh bapak, ke saat terlantas proses diri kota, melaksanakan pembelakiran di wilayah jalan Hasanuddin. Lampu, 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 lampu. Lampu nyalakan, lampu nyalakan. Lampu nyalakan, lampu nyalakan, lampu nyalakan. Lampu, lampu, lampu. Tidak diduka, ternyata dari para pembalapnya tersebut masuk ke gang-gang dan bersungguh di rumah warga. Lampu, 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 lampu. 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 Kami sempat kelabahan dan berpuncul kita karena pada saat operasi tersebut banyak gang-gang kecil yang mana tak terduga bagi kami. bisa diberi kami. ngomong lone pakai hanya brigil yang ber Kidara dari 3と思います, bagi- 95-200, seperti berbane yang bukan perhempungan. selamat menikmati selamat menikmati kebanyakan orang pinggiran kota ini bukan orang kota ini ini cukup ya Pak gue semua coba ini Tempat emosi, marah karena tempatnya dipakai acang balok biar dan merusakkan warga sekitar, akhirnya warga emosi. Alhamdulillah dengan ketentangan polisi kami bisa melerai, bisa mendamaikan dan tidak pasti hal yang diinginkan. Ada sebagian rumah warga yang rusak, ada dua lokasi yang jelas kami tinjau langsung tempatnya. Yang satu di rumah ibu yang atap kemar mandinya jebol karena juga buat sembunyi anak-anak yang kena raja balap liar. Ini salah satu akibat dari balapan liar yang ada di milah diri kota karena dia lari pada saat pengerpekan, dia sembunyi di rumah warga dan merusak rumah warga termasuk kamar mandi warga. Yang satunya di rumah ibu juga yang sudah tua. Permisi ya, yang saya wu. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. Ini salah satu akibat dari imbas balapan liar yang ada di diri kota karena ada operasi, karena menimbulkan banyak kerugian, banyak warga yang rumahnya rusak di sini. Suaminya baru meninggal, yang baru tiga hari tinggal suaminya meninggal, itu atap rumahnya jebol karena dibuat sembunyi anak-anak yang terkena raja balap liar. Kami dari Satuan Lalu Lintas juga memberi santunan kepada rumah-rumah tersebut yang rusak karena bentuk empati kami atau mungkin kesadaran kemanusiaan kami. Ibu, mohon maaf, mungkin kerusakan ini kan nantas ulah-ulah adik-adik balap liar tadi ya. Kami dari Salantas, Pores, Kediri Kota. Mungkin ibu bisa menyatakan nomor HP saya, nanti kami bisa sedikit-sedikit membantu untuk perbaikan. Mbak Meda, nomor HPnya bapak polisi. Nomor HP saya dicatap, nanti bisa menghubungi saya, mungkin kami bisa membantu sedikit untuk perbaikan. Kita habis melaksanakan operasi balap liar di wilayah dan dengan Kediri Kota, Alhamdulillah walaupun tadi sempat kejar-kejaran dan lari masuk gang, serta ada yang merusak rumah warga, kita sudah berhasil mengamankan ratusan dari kendaraan yang ikut balap liar pada malam hari ini. Untuk saat ini kendaraan akan kami proses sesuai hukum yang berlaku dan kami amankan di Pores, Kediri Kota. Untuk kenakalan remaja, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami selaku aparat kepolisian, menghimbau untuk para orang tua, agar mendidik anaknya, ataupun menasihati anaknya agar tidak ikut-ikutan balap liar, karena untuk maskerban mereka masih jauh, juga membayarkan pengguna jalan yang lain.